Nih kita kipo, kipo banget. Jadi Bek, sebelum acara halul nanti malam, kita mau ziarah ke makam almarhum istri Pak Ustadz. Ini emang makamnya dikuburinnya deket sama rumah ya Pak Ustadz? Deket dari rumah juga. Sebenarnya saya sudah siapin makam yang disiapin kuburan buat saya semua nanti. Keluarga? Iya, cuma isi saya keluarga besar punya yang deket aja. Supaya nanti kalau mau ziarah lebih dekat. Sama kayak Irfan Hakim juga dia udah beli tanah buat makam keluarga berapa 100 meter gitu. Tapi tiba-tiba mertua saya bilang di makam kan dekat ibu saya. Jadi isi saya dengan ibu saya satu. Satu deket-deketan? Sama kakak saya. Karena lebih dekat. Sama kakak saya. Pak Ustadz, karena kita sudah ada di makamnya almarhum istri Pak Ustadz. Niki mau tanya-tanya sedikit. Pak Ustadz, ada gak sih yang dikangenin sama almarhum? Inilah gini. Almarhumah itu adalah sosok yang sabar. Sosok yang luar biasa, tidak pernah ngeluh. Saya bercerita sama kemarin bahwa sebenarnya kerinduan kita itu adalah ketika tidak pernah merepotkan saya. Karena kita bangun sekolah, bangun masjid. Tiap Sabtu harus bayar gaji tukang. Selalu aja ada. Sampai rela emasnya dijual semua. Itu yang saya tidak bisa lupakan. Dan tidak pernah menolak atas apa permintaan saya. Itu ada, mau bangunin bangunin, dikasih semua. Saya bilang, pas tidak ada, repot ya. Ngurusin anak-anak tanpa baby sister. Dia sendiri yang ngurusin rumah anak-anak. Jadi waktu kerinduan itu, saya sudah tidak ada lagi. Jadi selama setahun ini, saya selalu berpikir. Um Binaura selalu ada. Makanya kalau orang berkata, apa nikah? Maaf sekali. Karena ini tidak bisa tergantikan, susah. Karena beliau untuk menunggunya 15 tahun. Terus selama 10 tahun, 5 bulan, 12 hari kami bersama. Itu saya bilang, tidak pernah marah, tidak pernah ngeselin. Sahabat, 4 anak melahirkan sendiri tanpa bantuan saya. Dan tahu kondisi saya, tidak pernah merepotkan itu. Pak Ustadz, pernah nggak didatangin lewat mimpi sama Marung? Sering banget. Sering ya? Sering banget. Jadi, sebelum meninggalnya, tiba-tiba saya lihat di Jakarta, lagi duduk di kamar. Padahal dia lagi sakit keras di Makassar. Pakai baju pengantian rapi. Saya bilang, kayaknya Um Minora mau pahamin sama saya. Kemudian, tanpa sadar, makanya waktu saya bilang data kesini, di tanggal ini, 20. 20. Saya bilang, jangan lupa sore diambil itu. Benar. Setengah jam sebelumnya, saya sudah bilang, Minora selalu mau pahamin. Apa sih, Pak Ustadz yang bikin Pak Ustadz kuat sampai sekarang, Pak Ustadz? Nih, anak-anaknya. Iya, iya. Dia selalu bilang, setiap saya datang, apa kita ke Mama? Apa kita ke Mama? Kan yang namanya kesini, kan tidak terlalu gampang juga, macetnya sebagainya. Anak-kala saya cuma datang untuk melihat anak-anak doain, balik lagi. Waktunya tidak cukup. Dia selalu berkata, kan dia sakit. Iya. Kata anak-anak, Mama lagi berobat di surga. Nanti pulang. Oh jadi, anak-anak ini belum ngerti ya? Yang ini, belum ngerti. Belum ngerti kalau... Tapi saya sudah berikan pemahaman. Kemarin aja masih ngomong, kenapa sih Mama harus mati? Kenapa sih Mama pergi? Kenapa sih harus diacarakan? Kan lagi acara hilang, kayaknya acara apa sih kita ini sendiri? Jadi yang ngerti baru kata ini ya? Baru dua orang. Baru dua orang yang ini. Iya. Kakak, kangen nggak sama Mama? Kangen. Kangennya apa? Mama lagi ngapain? Kebaikan. Kebaikan. Seperti apa tuh? Ini masih acara lagi. Nanti. Nggak pernah marah ya? Kalau tidur sama Mama nggak? Tidak. Berarti sekarang... Sekarang tidak boleh lepas. Makanya waktu meninggal, mayat, kita semua tidur satu malam. Semalam itu. Tidur terakhir kalinya sama-sama. Ini ada artikel Pak Ustadz. Istri meninggal, aku selalu mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Jelas. Karena... Itu yang saya bilang tadi. Penantian 15 tahun. Kemudian 10 tahun bersama-sama. Kita tidak pernah bertengkar. Sama sekali itu mau apapun? Sama sekali nggak pernah bertengkar. Nggak pernah marah. Nggak cemburuan. Nggak. Lebih baik dia tidak ikut daripada dia harus lihat saya foto-foto sama orang. Dia paham. Dan dia bilang, Abah itu setia. Lalu terakhir kalinya dipegang tangan saya, Abah kalau saya mati jangan menikah ya. Saya bilang, Bahaya itu takdir. Itu tidak akan mungkin melawat takdir. Iya, iya. Tapi kalau bisa, masih akan usahakan bertahan untuk tidak menikah. Karena ini anak-anak ini yang saya besarkan. Utamanya si kecil ini yang belum tahu apa-apa. Kakak, boleh nggak Abah nikah lagi? Nggak. Nggak. Nih. Kenapa? Boleh Abah menikah? Boleh. Oh, beda-beda. Boleh. Boleh nggak Abah menikah? Enggak. Boleh nggak Abah menikah? Boleh. Dua lawan dua. Pas. Masih seri nih. Seri. Berarti masih bisa lah Insya Allah. Soalnya kalau Abah menikah nanti, kan ada yang jagain ya, Pak ya. Tapi nanti kalau udah tua, karena masih muda, masih sehat. Ya udah kalau begitu, ini kan karena kita lagi di makamnya almarhum. Alhamdulillah. Coba semua anak-anak baca surah Al-Fatihah buat Mama. Coba. Alhamdulillahiminasyaitonirrozim. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Kita doain ya, semoga almarhum istri Pak Ustadz, Hustul Khotimah. Amin. Oke kalau anak kita lagi di makamnya. Pak Ustadz, mau taburan? Iya. Aku juga malah. Minora. Ya, ini. Best bagatnya sama dia. Aduh, Alhamdulillah. Ya senang katanya, Niki itu orangnya jujur. Amin. Makasih. Makasih. Akhirnya, Niki datang ya, Uminora. Akhirnya. Anji Niki mau datang. Akhirnya mau datang. Tuh. Akinah mau datang. Sama Kak Pitri. Jadi ini ibu saya, ini kakak saya, kalau ini kakak saya kecelakaan waktu itu. Oh kecelakaan apa Ustadz? Mobil turun terus biar layanan patah. Jadi pertama kali kuburkan dulu. Kita kan punya kuburan, kata ibu saya, nama saya, kuburkan saya di samping anak saya. Ya karena waktu itu beb-beb di rumah, kita kepo gak bisa ikut. Karena kakakutulan acaranya juga belum ada. Dan Niki juga waktu itu gak bisa ikut karena gak tahu juga di mana saya. Tapi Niki sempat WhatsApp Ustadz. Ya benar, benar. Sekarang Niki datang pas satu tahunnya almar rumah, meninggalkan keluarga. Dan ada juga nanti mau, malam nanti mau pengajar. Aulan ya? Aulan ya? Aulan satu tahun. Aulan satu tahun. Sama Niki juga orang Makasar kok dong. Nah beb, abis ini Nyai mau menuju acara Halul Almaruf istri Pak Ustadz Maulana nih beb. Artis ini luar biasa. Beb, tuh kan Nyai itu super terkenal di mana-mana. Jadi Nyai harus didampingi sama bapak-bapak gegana ini beb. Buat yang cepat melebihi takdir. Ini ya beb, Nyai harus tetap dijagain gini. Karena face Nyai membeludak. Duhar. Ho! Ini kita mohon izin. Gak kan pernah bawain satu acara sama gini. Tapi seluruhnya Niki membilang puluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dulu, apakah rebah? Apakah rebah, Makasar? Reba! Nikita kepo? Coba Niki mau tau siapa yang suka nonton Nikita kepo? Ya! Nikita kepo? Ya! Kurang kecar Nikita kepo? Ya! Alhamdulillah. Bebs ini dia nih acara Halul Almarufnya istri Pak Ustadz Maulana. Lihat deh Bebs. Jemaahnya banyak banget. Masya Allah. Senin sampai? Senin sampai Jumat jam 10 pagi di TransTV. Di Indonesia bagian? Di Indonesia bagian barat. Barat tengah. Tengah jam 11. Ya! Berkah hidup kami ya Allah. Bukakan rizik kami dari segala penjuru Allah Mata Amin ya Allah. Salatullah. 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 Yuh Bebs di rumah kita doain. Semoga Almarhum bisa tenang di lapangkan kuburnya. Dan bisa bahagia di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Amin ya. Rabbal Al. Amin. Salatullah. 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 Terima kasih.